Terpuruk, Kevin Marcus terancam tidak lolos ke BWF World Tour Final 2022. Pasangan ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya, Marcus Jideon terancam absen pada BWF World Tour Finals 2022. Sebagai ganda putra peringkat satu dunia, sekaligus runner-up BWF World Tour Finals 2021, Kevin Marcus justru terancam tak bisa ikut pada edisi 2022 yang akan digelar di Guangzhou, China pada 14-18 Desember 2022. Layaknya kalender turnamen sebelumnya, ajang ini menjadi penutup rentetan turnamen BWF sepanjang tahun 2022. Seperti diketahui, BWF World Tour Finals merupakan ajang bergensi yang tidak bisa diikuti oleh sembarang pemain. Pemain yang bisa ikut berpartisipasi hanya 8 wakil yang dengan pencapaian terbaik pada tahun tersebut di setiap sektor. Berdasarkan aturan tersebut, maka Kevin Marcus terancam gagal lolos kualifikasi akibat pencapaian buruk di sepanjang tahun 2022. Pada tahun 2022, pasangan berjuluk The Minions ini tercatat hanya mengikuti 5 turnamen, karena terkendala cedera Marcus yang mengharuskannya naik ke meja operasi. Dari 5 turnamen tersebut, pencapaian terbaik Kevin Marcus hanya lolos ke semifinal All England dan Indonesia Master 2022. Sementara 3 turnamen lainnya yaitu Indonesia Open, Kejuaraan Dunia, dan Japan Open, Kevin Marcus terhenti di babak 16 besar. Melihat hasil tersebut, Kevin Marcus saat ini terdampar di posisi ke-28 dengan mengumpulkan 23.940 poin. Tentu The Minions harus bekerja ekstra jika ingin merangsek keurutan 8 besar. Kendati demikian, Indonesia masih memiliki 3 pasang ganda putra yang berpeluang lolos karena berada di 10 besar. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang tampil konsisten berada di puncak kelasmen, diikuti oleh Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan di posisi ke-2, dan Bagas Mawalana, Muhammad Sohibul Fikri menempati ranking ke-4. Berdasarkan aturan BWF, setiap negara hanya boleh mengirimkan 2 wakil terbaik pada World Tour Finals. Dengan kata lain, jika Kevin Marcus ingin lolos, maka tidak cukup masuk ke-8 besar melainkan harus bisa mengalahkan rekan-rekan senegaranya sendiri yang bersaing ketat di jajaran top dunia. Setidaknya masih ada 2 agenda turnamen yang bisa dimanfaatkan Marcus Kevin untuk merauk poin maksimal, yakni pada Denmark Open, Super 750, dan Perancis Open, Super 750. Meski demikian, andai berhasil menang di 2 turnamen tadi, Marcus Kevin belum bisa dipastikan untuk tampil di BWF World Tour Finals 2022 karena harus melihat hasil dari pasangan lain. Walau kemungkinan besar Kevin Marcus tidak dapat lolos ke BWF World Tour Finals 2022, semoga di 2 turnamen yang tersisa tersebut, mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal, setidaknya mereka bisa meraih podium tertinggi, untuk mengobati pencapaian yang kurang baik di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih telah menonton!